Coba perhatikan teman-teman, langsung gigit, langsung nyamber ketika tangan dimasukkan ke dalam sangkar ini teman-teman Dan patukannya sangat sakit, kenapa saya menggunakan sarung tangan teman-teman Solusinya agar sembuh seperti ini teman-teman Tidak, tidak, ke tangan lagi, tidak matuk, tidak galak teman-teman Baik teman-teman, ini dia teman-teman, salah satu cendit saya, ada yang galak Nah, cara mengatasinya seperti ini teman-teman Nah, kenapa saya memakai sarung tangan seperti ini? Karena gigitannya sakit teman-teman, cakarannya sakit sampai luka Maka dari itu, untuk safety, untuk keamanan, saya pakai ini agar supaya tidak terlalu banyak luka di tangan teman-teman Nah, ini dia teman-teman, beberapa penyebab yang menyebabkan cendit seperti ini Galak, bahkan galaknya sampai gigit ke tangan, cakar ke tangan, sampai luka kadang teman-teman Meskipun ini ditarik ulur, tetap dikejar tangan yang masuk ke dalam sangkar tersebut teman-teman Biasanya penyebabnya seperti ini, kita terlalu galak ataupun kita terlalu kasar dalam merawat burung cendit teman-teman Akhirnya burung cendit merasa tidak nyaman dengan perawatan kita, ya seperti ini Yang kedua biasanya, masalah apur ataupun pakan yang diberikan kepada cendit Biasanya apur misalkan yang pertama, dari orang pertama misalkan sudah terbiasa menggunakan apur sirpi Akhirnya dipindah ke tangan teman-teman, dibeli teman-teman, diganti dengan top song Ataupun hal lainnya selain merek sirpi Akhirnya seperti ini teman-teman Penyebab lainnya teman-teman yang bisa menyebabkan cendit galak seperti ini, matuk tangan seperti ini Karena emosinya, meningkat emosinya naik teman-teman Biasanya kalau emosi naik seperti ini, lingkungan yang ada di rumah teman-teman tidak seperti biasanya Misalkan teman-teman beli burung cendit yang dari orang pertama, di lingkungan orang pertama cuma hanya ada cendit satu ini Sedangkan ketika sudah dibawa ke rumah teman-teman, cendit di rumah teman-teman bukan hanya satu Bahkan ada burung lainnya yang suaranya ngeplong seperti murai, kacer, yang dapat menaikkan emosi cenditnya teman-teman ketika ada di lingkungan baru Ketika ada di rumah teman-teman, begitu juga sebaliknya teman-teman Cuma teman-teman tidak usah khawatir sebenarnya Kalau misalkan mempunyai cendit yang galak sampai matuk tangan, ngejar tangan seperti ini, harusnya teman-teman itu senang Karena kenapa teman-teman, kalau misalkan cendit yang galak seperti ini ketemu dengan cendit lainnya Jiwa faktornya, tarungnya itu langsung naik teman-teman ketika melihat cendit lainnya Maka dari itu teman-teman tidak usah khawatir ketika galaknya seperti ini keluar ketika dimasukin tangannya teman-teman Mau ganti pakan ataupun ganti minum, teman-teman tidak usah khawatir Cuma kalau misalkan teman-teman ingin menyembuhkan galaknya seperti ini, sangat gampang teman-teman Hanya butuh 4 hari teman-teman untuk menyembuhkan cendit yang galak, ngejar tangan seperti ini hanya butuh 4 hari Simak video ini sampai selesai teman-teman Solusinya sangat gampang teman-teman untuk cendit yang galak, yang sampai matuk tangan, solusinya sangat gampang Yaitu tinggal teman-teman ambil sangkar yang tidak terpakai Sangkar yang tidak terpakai, entah itu sangkar kapsul ataupun sangkar kotak Sediakan sama tongkosnya teman-teman Terus tinggal ditangkap burung cendit tersebut, dipindahkan ke sangkar yang sudah disediakan oleh teman-teman ini Nah tempat pakan dan tempat minum teman-teman dipindahkan juga ke sangkar yang sudah disediakan ini teman-teman Sekaligus dengan tongkos agar supaya terapi ini berjalan dengan baik sampai cendit yang galak sembuh total teman-teman Setelah itu teman-teman pindahkan cenditnya Asingkan dulu teman-teman dari cendit lain apalagi suara burung yang ngeplong Seperti kacer, murai dan burung lainnya Agar supaya cenditnya tidak emosi terus menerus teman-teman Nah kita lihat bareng-bareng teman-teman Nah cara ngatasin cendit yang galak sampai matuk ke tangan ya seperti ini teman-teman Usahakan teman-teman punya kurungan ataupun sangkar yang tidak terpakai diganti sangkarnya Karena biasanya cendit tersebut tidak betah teman-teman dengan tempat ataupun sangkar yang dahulu Kebetulan saya mempunyai sangkar yang tidak terpakai teman-teman Cara ngatasin cendit yang galak sampai matuk ke tangan seperti yang 4 hari tempuh kemarin teman-teman Yang 4 hari yang lalu ya seperti ini teman-teman cara yang paling wajib yang harus dilakukan oleh teman-teman Yang pertama sangkarnya ini dulu teman-teman pindah Entah itu sangkar gantung yang bulat yang kapsul ataupun sangkar kotak seperti ini tidak apa-apa Yang penting harus diganti dulu untuk terapinya Yang kedua teman-teman tongkos ini wajib jadi teman-teman wajib harus punya tongkos di krodong Di krodong jangan dibuka sama sekali tidak usah dijemur tidak usah jangkrik kalau bisa teman-teman Kenapa biar birahinya tidak memuncak stresnya tambah menurun akhirnya galaknya hilang teman-teman Karena pada dasarnya cendit ini sebelumnya ini tidak galak Dikarenakan sama saya diganti sama sangkar yang besar yang lebih bagus akhirnya galak Nah coba kita lihat teman-teman sudah tidak akan matuk ke tangan lagi teman-teman Nah coba lihat teman-teman tidak tidak ke tangan lagi tidak matuk tidak galak teman-teman Yaitu sudah tidak gigit lagi ke tangan teman-teman bisa lihat sendiri Nah seperti ini teman-teman pokoknya intinya sangkar gantung ataupun sangkar bulat kapsul harus diganti teman-teman Masalah ekstra puding jangan dikasih dulu yang penting afur taruh di dalam sama air Nah terapinya seperti itu teman-teman Asingkan jangan dekat-dekat dengan cendit lainnya teman-teman Semoga bermanfaat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Terima kasih telah menonton